Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora yang bekerjasama dengan Kormika Bupaten Tapin mengadakan festival tradisional Bakuntau dan Bagasing se-Kabupaten Tapin tahun 2024. Kegiatan yang diikuti sebanyak 132 orang atlet olahraga tradisional Bakuntau dan Bagasing ini dibuka secara resmi di lapangan basket Buranwar oleh penjabat Bupaten Tapin yang diwakili Sekretaris Daerah Haji Sufiansyah. Festival ini didasari atas kebijakan pemerintah daerah pada pengembangan olahraga tradisional dengan tujuan bisa memperkenalkan olahraga tradisional kepada masyarakat serta melestarikannya. Sebanyak 85 orang peserta cabang olahraga Bakuntau berasal dari 10 perguruan yang ada di Kabupaten Tapin yaitu perguruan Teratai Muning Binuang, Samudera Jaya Bakarangan, Bitbar Bitahan Baru, Elang Putih Timbung, Sinar Harapan, Sinar Muning Kurawa, Garuda Emas, Sinar Muning Hilir Jambu, Sinar Matahari, dan Putra Mandala. Ada pun kategori lomba yaitu kategori anak-anak perorangan putra dan putri, kategori ganda berpasangan putra-putri, kategori dewasa perorangan, bunga putra-putri ganda berpasangan putra-putri dan beregu. Syefudin sebagai ketua bidang organisasi KORMI Kabupaten Tapin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan kegiatan kali ini. Diharapkan para peserta juga nantinya akan menampilkan yang terbaik pada ajang perlombaan di tingkat provinsi serta persiapan ke ajang nasional. Dengan adanya silat budaya, Alhamdulillah kita dapat melaksanakan apalagi dengan adanya yang bersama dengan RISPORA, terutama kita dari KORMI berterima kasih dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan festival kegiatan ini. Untuk harapan ke depannya semoga nanti untuk di PORCAP nanti untuk pegiat-pegiat kita dapat menampilkan yang terbaik nanti di Banyur Masih, apalagi tahun 2005 kita akan melaksanakan KORMI NAS nanti di nasional. Untuk impan depan personal, Alhamdulillah kita dapat melaksanakan, terutama di sekolah-sekolah, apalagi kegiatan-kegiatan ini sangat mendasari untuk kegiatan-kegiatan di Kabupaten Tapin. Ketua APPSBI Kabupaten Tapin Safarudin mengatakan bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya kegiatan kali ini untuk menjaring para atlet pada persiapan pekan olahraga tradisional di tingkat daerah nantinya. Ada penjuri yang didatangkan pada lomba kali ini dari kota Banjarmasin dengan hadiah uang pembinaan serta tropi dan piagam penghargaan. Harapannya kegiatan ini dapat semakin diminati oleh masyarakat. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Haji Sufian Syah sebagai sekretaris daerah Kabupaten Tapin sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Dispora Tapin bersama dengan Kormi Kabupaten Tapin. Di mana beliau menginginkan agar kegiatan seperti ini dapat terus ditingkatkan, mengingat olahraga Bagasing dan Bakuntau saat ini sudah sangat langka. Harapan beliau pihak-pihak terkait dapat semakin mengangkat budaya lokal, khususnya Bagasing dan Bakuntau. Alhamdulillah kemarin hari minggu pagi kita membuka acara festival Bakuntau dan Bagasing. Ini bagian dari budaya kita, bagian dari kesenian kita. Saya harapkan kepada SKPT terkait khususnya di Dispora kemarin untuk lebih menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau bisa nanti kita ditampilkan dalam bentuk ekshibisi ketika hari jadi atau 17 Agustus. Karena kegiatan Bakuntau dan Bagasing itu sudah sangat langka sekarang. Dulu kita sering ketika ada acara-acara pernikahan atau perkawinan, ada Bakuntau yang sekarang juga agak jarang. Lebih banyak ditampilkan seni-seni modern. Dan diharapannya Agustus dan pihak-pihak yang terkait untuk kembali mengangkat budaya lokal, khususnya olahraga Bakuntau dan Bagasing. Alhamdulillah Kabupaten Tapin termasuk Kabupaten yang konsen dalam membina dan mengembangkan olahraga tradisional, khususnya Bakuntau, Bagasing dan lain sebagainya. Ini dibuktikan ketika lomba tingkat provinsi kemarin, Kabupaten Tapin meraih kejuara atau penghargaan yang terbaik sekalimatan selatan. Mudah-mudahan nasional, karena terserang ya untuk kegiatan olahraga tradisional kan memang tiap daerah beda-beda. Jadi agak susah juga. Tapi yang jelas mari kita kembali kembangkan, mari kita angkat kembali budaya-budaya lokal Kabupaten Tapin. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.